Intro Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih selama di rumah aja? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan bareng-bareng keliling kampus sekolah vokasi IPB University nih teman-teman. Pada penasaran gak sih kira-kira gimana sih kampus SPI IPB University? Yuk langsung kita mulai aja. Terima kasih telah menonton! Nah, kalau tempat yang satu ini pasti kalian gak asing lagi kan? Yap, ini merupakan koin IPB. Biasanya mahasiswa sering banget nih foto-foto di sini. Karena koin IPB ini merupakan salah satu ikon dari IPB University. Letaknya ada di kampus Dramaga, tepatnya di Jalan Raya Dramaga. Kampus Dramaga ini juga merupakan pusat dari IPB University nih teman-teman. Di dalam kampus Dramaga ini terdapat gedung rektorat IPB University atau yang dikenal sebagai gedung Andi Hakim Nasutur. Gedung rektorat ini berada tepat di depan Jalan Masuk Gerbang Utama IPB University nih teman-teman. Sekolah Fokasi IPB University memiliki tiga kampus di Kota Bogor nih teman-teman. Nah, yang pertama ini ada kampus Cilibende. Pintu satu ini merupakan salah satu pintu utama ke dalam kampus Cilibende. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Di sebelah kanan ada area DPR alias di bawah pohon rindang. Nah, kalau di sebelah kiri ada area parkir untuk dosen. Lanjut di depan itu ada area administrasi atau yang disebut dengan gedung CC. Terima kasih telah menonton! Gedung ini terdiri dari empat lantai yang dilengkapi dengan fasilitas lifloh. Di dalam gedung ini terdapat beberapa ruangan yang biasa digunakan oleh para dosen SVI PB University. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Kita lanjut jalan lagi di depan ini ada gedung CA. gedung ini terdiri dari 3 lantai di mana lantai 1 berisi laboratorium dan lantai 2 dan 3 yang berisi beberapa ruang kuliah. terima kasih telah menonton! oleh anak Tekom dan INF, lab kimia yang biasa digunakan anak Ankim, lab kulinari dan diet yang biasa digunakan anak Bizi, dan lab CA Bio 1 dan 2. Lantai 2 Lantai 2 dan 3 ini berisi beberapa ruang perkuliahan. Di samping kanan dan kiri ini merupakan beberapa ruang perkuliahan yang ada di gedung CA. Ini merupakan salah satu ruang perkuliahan yang ada di gedung CA. Terima kasih telah menonton! Di dalam kampus Cilebende ini juga terdapat taman, sehingga mampu menciptakan suasana yang asri. Terima kasih telah menonton! Lanjut lagi di sini terdapat beberapa ruang perkuliahan yang berisi beberapa laboratorium. Terima kasih telah menonton! Sekarang ini kita masuk dari pintu 2. Dari pintu 2 ini kita jalan ke sebelah kiri, terdapat sisi lain dari gedung CC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gedung CC yang merupakan gedung administrasi ini juga merupakan ikon dari SPIPB University nih teman-teman! Terima kasih telah menonton! Sedangkan jika dari pintu 2 kita jalan ke sebelah kanan, terdapat area parkir mobil yang juga biasa digunakan oleh para dosen. Di depannya terdapat ATM Center, diantaranya ada ATM BTN, ATM Mandiri, dan ATM BNI. Terima kasih telah menonton! di depan ini terdapat gedung CB dan juga parkiran mobil yang bisa digunakan. terima kasih telah menonton! 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 Nah, kalau ini merupakan gedung CB, sama seperti gedung CA, gedung ini terdiri dari 3 lantai di mana lantai 1 berisi laboratorium dan lantai 2 dan 3 yang berisi beberapa ruang kuliah. Di lantai 1 ini berisi beberapa lab, diantaranya lab komputer yang biasa digunakan oleh anak tekom dan INF, lab CB Biotech yang biasa digunakan oleh anak TIB. Terima kasih telah menonton! 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 Kami dapat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2016, IPB bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka program studi di luar kampus utama atau PSDKU di wilayah Sukabumi. Saat tahap awal pengembangan, perkuliahan PSDKU IPB menggunakan Kampus Politeknik Sukabumi. Namun, sejak 12 Agustus 2019, kampus PSDKU IPB di Sukabumi ini sudah mulai digunakan. Kampus yang berdiri di lahan seluas 36 hektare ini memiliki 2 gedung utama dan banyak fasilitas penunjang perkuliahan lainnya. Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, di sebelah kiri ini ada gedung A atau biasa disebut dengan gedung akademik. Terdiri dari 3 lantai di mana lantai 1 dan 2 berisi beberapa lab penunjang praktikum. lab yang ada antara lain yaitu lab komputer, lab kimia, lab mikrobiologi, lab mikrobiologi, lab kultur jaringan, lab kultur jaringan, lab iMac untuk pengeditan, lab radio, lab basah perikanan, lab penyimpanan benih, lab penyimpanan benih, lab dan lantai 3 berisi beberapa ruangan yang biasa dipakai untuk kelas perkuliahan. kultur jaringan, laba menihkan benih, laba menihkan benih, laba menihkan benihkan benih, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berbagai fasilitas dibangun di kampus PSDKU IPB Sukabumi Hal tersebut dilakukan untuk menunjang kegiatan praktikum mahasiswa Terima kasih telah menonton Fasilitas yang dibangun diantaranya yaitu zona pertanian dan greenhouse Zona peternakan yang meliputi close house peternakan ayam Kandang sapi Zona perikanan yang meliputi kolam dan hatchery Dan tentunya ke depannya semakin banyak fasilitas yang tersedia di kampus PSDKU IPB Sukabumi ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekian perjalanan kita keliling kampus sekolah vokasi IPB University Semoga kita bisa segera bertemu di kampus ya teman-teman See you next time Terima kasih telah menonton